Bencana alam di Jepang sedang tenggelam. Lebih dari 500 rumah hancur oleh banjir dan tanah longsor di Hiroshima, Nagano pada tanggal 13 Agustus tahun 2021. Pada tanggal 13 Agustus akibat tanah longsor di Nagasaki, satu orang terluka, dua hilang. Puluhan orang diselamatkan dari daerah banjir di wilayah selatan Hiroshima dan Hiroshima. Lebih dari 500 rumah telah rusak akibat banjir dan semburan lumpur di seluruh negeri. Menurut Badan Manajemen Bencana Jepang, perubahan iklim menyebabkan risiko curah hujan ekstrim di Jepang, karena atmosfer yang lebih hangat mengandung lebih banyak air. Pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus sebuah rumah runtuh di kota Okaya, Prefektur Nagano Jepang pada hari Jumat mengeluarkan peringatan risiko tingkat 5 terkuat di Prefektur Hiroshima Barat, On Agustus 13, as a result of a landslide in Nagasaki, one person was injured, two were missing. Dozens of people were rescued from the flooded areas of the southern region of Kyushu and Hiroshima. More than 500 houses have been damaged by floods and mudflows across the country, according to the Japan Disaster Management Agency. Climate change is exacerbating the risk of extreme rainfall in Japan, as the warmer atmosphere contains more water. On Sunday, Agustus 15, a collapse covered a house in Akaya City, Nagano Prefecture Japan on Friday, issued its strongest level 5 risk in Hiroshima Prefecture, citing unprecedented rainfall in the region and imminent risk of floods and other disasters. On Sunday, Agustus 15, a return on Friday,